Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Mahasiswa kami yang sudah mengikuti atau yang sudah hadir di dalam mata kuliah metodologi penelitian ini dan sudah barang tentu sudah juga membaca atau melihat produk konten tentang metodologi. Marilah kita pada saat ini berbincang-bincang mengenai mengapa metodologi itu menjadi penting yang membedakan dengan menulis tanpa metodologi. Metodologi adalah satu paradigma berpikir akademik di mana di dalam mengemukakan persoalan-persoalan yang menyangkut problematik masyarakat membutuhkan cara atau metode yang dapat untuk memecahkan persoalan yang kita ajukan itu. Jadi metodologi itu adalah ilmu pengetahuan atau seperangkat pengetahuan tentang metode-metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan ilmiah. Apa saja persoalan ilmiah yang perlu kita pecahkan? Ya, yang paling utama adalah bagaimana metode membuat judul sebuah disertasi. Nah, kalau judulnya sudah ada lalu yang kedua menyusun problematik yang akan kita ajukan untuk dipecahkan. Dan problematika ini merupakan bagian dari latar belakang masalah yang akan kita bahas, yang akan kita temukan jawaban dan solusinya. Lalu setelah tahu tentang apa persoalan yang mau kita pecahkan tentunya persoalan itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaannya apa? Biasanya kalau kita berpikir secara kritis pertanyaan seperti sebab akibat itu juga penting ya. Misalnya, mengapa terjadi sesuatu? Apakah di situ terjadi secara alamiah atau terjadi dikarenakan oleh sebab yang lain? Sebab oleh manusia, sebab oleh telompok, sebab oleh binatang, ya sebab-sebab yang memungkinkan dapat digali atau ditemukan. Lalu bagaimana peristiwa itu terjadi? Apakah menyangkut dengan persoalan-persoalan di luar tema itu sendiri? dan dalam ilmu humaniora itu tidak ada satu ilmu yang berdiri sendiri. Dia selalu berkaitan dari satu bidang dengan bidang yang lain. Oleh karena itu disebut multidiscipline approach atau pendekatan yang multidiscipline atau multidiscipline sebagai juga keterlibatan bidang-bidang lain di dalam satu persoalan. Jadi saya masih ingat pada waktu saya kuliah STK di Perancis, Profesor Denis Lombard menunjukkan bahwa satu masalah itu dapat dilihat dari berbagai sudut. mungkin saja tidak berhubungan secara langsung. Karena di dalam suatu masalah itu keterlibatan ilmu-ilmu lain itu merupakan layer-layer atau merupakan layar yang masing-masing ada yang sangat tipis ada yang sangat tebal. Oleh karena itu di dalam menyusun rumusan masalah ini setidak-tidaknya mesti melibatkan subjek-subjek yang ada di dalam judul itu. Jadi tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Demikian pula judul dan subjek matter yang sudah dirumuskan itu kemudian juga dianalisis berdasarkan teori dan pendekatan yang relevan. Jadi dengan demikian ada konsistensi di dalam kita memecahkan suatu persoalan. Ada juga orang yang tidak memperhatikan itu sehingga antara judul rumusan masalah dan jawaban di dalam kesimpulan itu tidak relevan. Sudah kehilangan bijaan. Oleh karena itu kesimpulan itu harus menjawab persoalan yang diajukan di dalam rumusan masalah. Ya, meskipun kesimpulan sendiri tidak hanya jawaban tetapi dia merupakan proyeksi atau refleksi dari temuan-temuan yang dirangkum dari hasil pembahasan atau hasil penggalian itu. hanya saja di dalam kita menerapkan metodologi. Seperti halnya penelitian itu ya to do something. Tidak ada suatu pekerjaan yang mesti harus diselesaikan. Ya ibaratnya atau analognya kalau kita membuat nasi goreng maka bahan yang disebut nasi goreng itu harus tersedia. Jadi ya karena nasi goreng ada nasinya yang akan digunakan bahan untuk digoreng itu. Ada bumbu-bumbunya yang bumbu-bumbunya itu harus disertakan. Di dalam malah ini metodologi itu juga menyangkut bagaimana bahan-bahan atau data itu dikumpulkan. Pengujian pertama pada sebuah disertasi itu apakah data yang diambil itu sesuai dengan komitmen pada judulnya itu. karena banyak orang yang keluar dari konteks judulnya di atas karena dia lebih tertarik pada persoalan-persoalan yang mengelilinginya bukan inti persoalan itu yang ingin dibahas. Jadi ingin memasak nasi goreng tetapi dia cari bahannya itu untuk capcay sehingga nasi gorengnya porsinya hanya kecil tapi campurannya capcaynya itu lebih banyak sehingga boleh dikatakan itu bukan nasi goreng tapi nasi goreng capcay atau sekarang disebut sebagai nasi goreng mawut karena mawut disertasi itu juga sering mawut karena data-data yang disukuhkan atau yang ditapelkan itu sangat minim. Apa buktinya? Ya di depan menulis bahwa metodologi atau metode pengumpulan data itu menggunakan wawancara menggunakan observasi menggunakan data referensi menggunakan data folklore misalnya bahwa kelihatan luar biasa pada perencanaan di proposal itu tetapi kenyataannya setelah kita lihat mungkin hanya wawancara saja yang disebut-sebutkan data yang dikatakan tadi observasi referensi banyak yang ditinggalkan sehingga saya menyebutnya sebagai cerita kancil itu yang buat cerita kancil itu datanya tidak perlu diuji padahal mahasiswa mahasiswa itu berjanji akan direduksi akan diadikan triangulasi data triangulasi sumber luar biasa tapi pada prakteknya ketika ditanya apakah yang Anda lakukan dalam reduksi data apa yang Anda buang atau bagaimana cara Anda triangulasi sumber karena kalau yang diwawancari hanya satu orang saja sehingga tidak perlu ditulis disertasi ditulis saja cerita kancilnya orang itu seperti apa tanpa kita melibatkan pengujian-pengujian terhadap sumber maupun terhadap data yang kita kumpulkan yang kita gunakan untuk menganalisis ada juga yang menganalisis itu isinya hanya hasil wawancara dari satu orang saja atau kalau tidak hanya tiga empat orang tapi yang kurang lebih mempunyai pemikiran yang sama jadi di dalam mengukurkan argumentasi itu seperti kita berada di dalam kurungan yang sama termasuk penelitinya sendiri itulah hal yang perlu diperhatikan di dalam penulisan disertasi makadari itu apabila kita menggunakan metodologi dengan benar berarti jalur kita untuk mencapai kebenaran objektif itu akan dapat dicapai secara lebih baik terima kasih atas perhatiannya saya kira disitu saja sedikit untuk mengawali acara metodologi ini dan silakan apabila ada pertanyaan ajukan di dalam video ini atau Anda menulis di bawah komentar terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh da ciao Terima kasih telah menonton!